Pertanakan madu anu ngajual madu asli di etat tempat numarili kitudai wisatawan bisa ngasaan madu langsung, tina sayangna. Kumahara sanatur pengalaman anu kapanggi, nalika ngarawasan madu langsung tina sayangna, nyangga keliputan anna. Kango pamiarsan ursep konsumsi madu, etat tempat bisa jadi salah sahiji pilihan nyata peternakan madu di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pernah nadir lawak taman hutan Maribaya, etat tempat teh ngeyeban sajumlaing ternak madu. Dina kandang tina sajumlaing awi anu diteg-tegkan turta kai anu dipotongan, mengpirang jenis madu dihasilkan tidinya. Diantarana madu trigona SP, madu apis melifera, apis dorsata, jeng apis cerana. Wisatawan anu ngadeg-deg ke etat tempat dianti bisa nyaksian langsung prak-perakan madu dihasilkan, oge bisa meli turta ngasaan madu langsung tina sayangna. Dianti rea disiarku wisatawan domestik, etat peternakan madu teh ngirut konsumen di Singapura, Jepang, Malaysia, jeng negara-negara sejen. Cek nomboga peternakan, madu-madu anu dihasilkan di etat tempat asal na tina opat ratus parietas pepelakan, anu jadi para bikin sajumlaing ngiruan anu ngasilkan madu. Propolis itu kan kandungannya untuk trigona sendiri itu popolis kandungan propolisnya paling tinggi, itu terdapatnya di sarang. Nah, sedangkan jika kita sudah diolah, misalnya dikemas sedemikian rupa, itu ada zat-zat yang kemudian jadi hancur. Kemudian di madu sendiri kan ada enzim aktif, enzim aktif itu yang paling berguna, paling bermanfaat untuk tubuh.